Pemirsa DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Bali menyalurkan bantuan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Jemberana. Penyerahan APD tersebut langsung diserahkan oleh Ketua KNPI Bali Nyoman Gede Antaguna, didamai Ketua DPD KNPI Jemberana yang juga Wakil Bupati Jemberana, Imadi Kembang Hartawan. Bantuan diterima Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jemberana Igusti Agung Putu Arisanta, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di RSU Negara, Jumat 24 April 2020. Menurut Ketua KNPI Bali Nyoman Gede Antaguna, bantuan APD yang disalurkan sebagai wujud kepedulian anak muda yang tergabung dalam KNPI yang turut bergerak membantu pemerintah dan tenaga medis, khususnya dalam penanganan COVID-19 di Bali. KNPI tergerak untuk hadir langsung memberikan semangat kepada tim medis sebagai garda terdepan, agar dapat bekerja dengan maksimal dalam penanganan COVID-19. Ada pun APD yang disalurkan meliputi baju APD 500 buah, sarung tangan medis 50 buah, sarung tangan non-steril 200 buah, show cover 100 buah, masker NK95, serta hand sanitizer. Melalui kegiatan ini dapat memacu anak-anak muda lainnya untuk lebih peduli terhadap penanganan COVID-19. Selain wujud edukasi, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberi contoh bahwa COVID-19 ini harus ditangani dengan baik dan benar secara bersama-sama. Anak-anak muda dapat membantu kerja tim medis dengan meminimalisir penularan dan tidak melakukan kegiatan berisiko yang mempercepat penularan. Selain di Jemberano, DPD KNPI juga akan bergerak ke kabupaten lain menyalurkan bantuan APD. Jadi kita harus puas pada benar, pemuda harus bisa mem-brandstorming, melakukan pengawasan dengan tetangga-tetangga untuk meredam penyebaran lebih lanjut. Karena kita memang dunia cukup kewalahan dengan COVID-19 ini dan kita di Bali juga merasakan benar hal itu. Jadi kami harap selain setihom, pemuda yang juga memiliki jejaring bisa berkontribusi untuk melakukan pengawasan dan menekan dampak-dampak negatif yang sekiranya muncul secara situasional. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jemberano, Igusti Agung Putu Ari Santa menyampaikan, terima kasih kepada DPD KNPI Bali atas kepeduliannya dengan mendonasikan bantuan kepada tenaga medis Jemberano. Bantuan ini akan dimanfaatkan bagi petugas kesehatan di Jemberano, baik di Puskesmas maupun tenaga kesehatan yang ada di RSU Negara. Kita membutuhkan, tentunya membutuhkan APD, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun tentunya dari Pintah Kabupaten. Dan Astunggara saat ini sudah ada bantuan dari KNPI Provinsi Bali, tentunya akan menambah lagi pasukan atau persediaan APD, guna untuk teman-teman tugas kesehatan dalam melakukan penanganan pasien-pasien COVID-19 di Kabupaten Jemberano. Humas Jemberano melaporkan.